Intro Selamat datang di media pembelajaran interaktif tutorial pembuatan cover buku majalah menggunakan CorelDRAW Exxonant Langkah pertama yang kita lakukan adalah Membuka program CorelDRAW Exxonant dengan cara double klik pada icon CorelDRAW Exxonant di desktop Kemudian muncul kotak dialog CorelDRAW Grafik Suite 6 Kita klik close Yes Kemudian muncul kotak dialog Quickstart Kita pilih New Blank Document untuk membuat lembar kerja ber Kemudian di name kita beri nama Cover buku majalah Kemudian kita beri ukuran yaitu menggunakan cm Kita beri ukuran 37 x 25 cm Kemudian di sisi kiri Kita ada berbagai macam tool-tool yang akan membantu kita dalam pembuatan cover buku majalah Yaitu seperti Mix tool outline pane, fill tool dan interactive fill tool kemudian kita akan membagi menjadi 3 bagian menggunakan rectangle tool yaitu pertama kita klik rectangle tool kemudian kita buat di luar terlebih dahulu untuk sisi bagian kiri atau untuk sampul belakang yaitu kita beri ukuran 18 x 25 cm kemudian kita tempatkan di sisi kiri kemudian kita akan membuat untuk sisi bagian tengahnya yaitu membangunkan rectangle tool kita buat di sisi luar terlebih dahulu kemudian kita beri ukuran 1 cm x 25 cm kemudian kita geser dan kita tempatkan di sisi tengah kemudian kita akan membuat untuk sisi bagian kanan atau untuk sampul depan yaitu kita buat menggunakan rectangle tool kita klik rectangle tool kita buat di luar terlebih dahulu dan kita beri ukuran 18 x 25 cm kemudian kita geser dan kita tempatkan di bagian kanan kemudian kita akan memberi ketiga bagian kotakan ini yaitu menggunakan fountain fill yaitu pertama kita klik terlebih dahulu dan kita klik fill tool kita pilih fountain fill dan kita pilih kita klik terlebih dahulu 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 kemudian kita akan memberi ketiga ini menggunakan text tool untuk membuat tulisan kita klik text tool kita buat terlebih dahulu untuk sampul depan atau yang bagian kotakan kanan ini kita klik disini kemudian kita beri tulisan yaitu mengenal huruf-huruf kita ctrl A untuk mengeblok semuanya kemudian kita beri ukuran 72 kita pilih center untuk rata tengah kemudian kita pilih font yaitu fort kemudian kita beri warna merah kemudian kita atur tempatnya kemudian kita beri tulisan nama pengarang kemudian kita beri ukuran yaitu 24 kita pilih font yaitu bauhaus 93 mungkin kita sesuaikan tempatnya kemudian kita beri tulisan majalah anak kita beri ukuran yaitu 24 kita pilih font yaitu copper std black kemudian kita beri warna biru kemudian kita akan beri gambar di bawah judul yaitu dengan cara klik file import kita klik disini kemudian kita kecilkan gambarnya kemudian gambarnya ini kita duplikat dengan cara tekan ctrl d untuk gambar yang satu ini kita kemudian kita kemudian kita akan transparasi gambar yang satu ini menggunakan transparasi tool kemudian kita atur ukurannya sesuai keinginan kita selamat menikmati kemudian ini kita tempatkan disini terima kasih terima kasih kemudian kita akan memberi tulisan untuk bagian tengah ini yaitu menggunakan text tool selamat menikmati kemudian kita putar kemudian kita tempatkan disini kita beri tulisan lagi kemudian kita putar kemudian kita tempatkan disini terima kasih selamat menikmati kemudian kita akan memberikan tulisan dan juga gambar dan juga sinopsis dari buku ini untuk bagian sampul belakang atau bagian kotakan kiri itu pertama kita buat tulisan terlebih dahulu menggunakan text tool selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan juga kita import gambar terlebih dahulu kita akan menikmati kita akan menikmati klik import klik import kemudian kita klik disini selamat menikmati selamat menikmati dan kita écrit kita akan menikmati selamat menikmati kemudian di bawah sini kita akan memberikan sinapsis dari buku ini, yaitu menggunakan text tool, kita klik text tool kita tulis di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ctrl A untuk mengeblok semuanya kemudian kita edit supaya bagus kita beri ukuran 36cm selamat menikmati selamat menikmati tems new roman tems new roman tems new roman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian di bawah kita klik di bawah ini kita klik di sini kita beri kita beri yaitu font bauhaus93 kita beri ukuran 24cm dan kita sesuaikan tempatnya supaya lebih bagus setelah seperti ini setelah seperti ini yaitu kita blok semuanya dengan ctrl A kemudian kita group untuk menggabungkan semuanya dengan ctrl G seperti ini kemudian kita akan menghilangkan garis-garis yang terdapat di pinggir cover buku ini yaitu dengan cara klik kanan pada tanda silang yang terdapat di sebelah kanan ini dan inilah hasilnya dari desain cover buku majalah anak menggunakan CorelDRAW X6 yaitu terakhir kemudian kita simpan dengan cara file save as kita klik save dan inilah hasil akhirnya semoga bermanfaat bagi kalian semua dan selamat mencoba terima kasih selamat mencoba